Gubernur Jambi Al-Haris resmi melantik Sekretaris Dijen Bina Pembangunan Daerah atau Bangda, Kementerian Dalam Negeri Sri Purwaningsi, menjadi PJ Wali Kota Jambi selama satu tahun ke depan hingga Desember 2024. Sri dilantik setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, periode 2018-2023 Fasa Maulana, perakhir masa jabatannya. Gubernur Jambi Al-Haris resmi melantik Sekretaris Direkturat Dijen Bina Pembangunan Daerah atau Bangda, Kementerian Dalam Negeri Sri Purwaningsi sebagai penjabat atau PJ Wali Kota Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada selasa 7 November 2023. Sri Purwaningsi akan menjalankan tugas sebagai Wali Kota Jambi hingga tahun 2024. Dalam pelantikan ini, turut hadir Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi periode 2018-2023, Syarif Pasha Maulana. Dalam kesempatan itu, Gubernur Al-Haris berpesan kepada PJ Wali Kota Jambi untuk melaksanakan dan meneruskan tugas Wali Kota Jambi sebelumnya. Selain itu, Al-Haris juga mengingatkan untuk tahapan-tahapan perserta demokrasi yang akan datang juga menjadi tugas PJ Wali Kota Jambi saat ini. Al-Haris juga meminta kepada PJ Wali Kota Jambi untuk mengatasi persoalan dan isu-isu nasional seperti stunting, inflansi, kemiskinan ekstrim, dan karhutlah dengan terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi, Forkompimda, dan pemerintah Pusan. Tugas-tugas beliau sebagai PJ Wali Kota rutin. Nah, tugas-tugas yang menjadi isu nasional seperti stunting, kemudian juga inflasi, kemudian juga karhutlah, juga kemiskinan ekstrim, ini juga tugas-tugas yang tidak boleh beliau abaikan. Pemerintah selalu berevaluasi itu semuanya. Apalagi seorang penjabat itu tiga bulan selalu dievaluasi oleh Kementerian Negeri dan melaporkan dengan saat kami juga ke Kementerian Negeri. Nah, ini tentu tidak boleh mengelengah tugas rutin tetap dan juga tambahan tetap. Intinya, kerjasama yang baik, koordinasi yang baik, insya Allah beliau bisa. Saya akan terus membina, membekap diri. Al-Haris juga menyampaikan apresiasinya atas kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi sebelumnya, Tansya Maulana, untuk memajukan daerah yang dipimpin. Terima kasih telah menonton!